Intro Selamat siang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel Subutar Hukum Kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan hutang piutang Dimana beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya Mengenai masalah hutang piutang ini Dan sebelum saya memulasnya lebih jauh Mari kita lihat bersama saya di channel Subutar Hukum Pertama-tama perlu saya ingin jelaskan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata Yang mana ketentuannya itu terdapat di dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata Pada pasal tersebut profesor seperti mendefinisikan bahwa suatu perjanjian Adalah suatu perbuatan dengan makna satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih Kalau kita berbicara perjanjian Maka kita akan membahasnya pengertian dari pada perjanjian itu sendiri Kemudian Di situ ada perikatan Dan kemudian Apa sih hubungan antara perjanjian Apa sih yang dimaksud dengan laporan itu Yang dimaksud dengan laporan dalam konteks hukum perdata Menurut pasal 1 ayat 24 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang kitab undang-undang hukum ajarah pidana Bahwa yang dimaksud adalah sebuah pemberitahuan Yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan guna-undang Kepada pejabat yang bergunak Tentang telah atau sedang atau diduga terjadinya peristiwa pidana Sehingga ketika pertanyaannya adalah apakah boleh seseorang melaporkan kepada polisi Maka laporan tersebut boleh-boleh saja Bahkan kalau kita merujuk pada pasal 1 ayat 24 tersebut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum ajarah pidana Maka dia adalah bagian daripada hak pelapor itu sendiri Atau kewajiban berdasarkan undang-undang Jadi memang pada prinsipnya Tidak ada suatu ketentuan yang melahang seseorang melakukan pelaporan kepada pihak Yang berwajib Atau kepada polisi Hanya saja masalahnya adalah Apakah dasar laporan tersebut Masuk dalam wilayah pidana atau perdata Dan itu yang harus diketahui oleh setiap orang Sebelum melakukan laporan itu sendiri Di dalam pasal 19 ayat 2 undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia Dinyatakan secara eksplisif bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan Yang boleh dipidana penjara atau kurungan Berdasarkan atas dasar alasan ketidakmampuan seseorang membayar hutang Artinya bahwa Walaupun ada sebuah proses laporan yang dilakukan oleh seseorang Maka dalam hal ini pengadilan tetap tidak boleh memindahkan seseorang Karena alasan ketidakmampuan seseorang tersebut untuk membayar hutang Memang di dalam praktik Saya sendiri sering mendengar Permasalahan hutang-hutang ini yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarak Malah justru dilaporkan kepada polisi Dan biasanya mereka menggunakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan Dan ironisnya Kadang-kadang sebagian daripada penyidik Dia malah memproses permasalahan ini Padahal Subtansi dari kedua pasal itu Baik itu pasal 372 KUHP tentang penggelapan Maupun pasal 378 Tentang penipuan tersebut Adalah jelas berbeda Kalau kita kaitkan dengan Perjanjian Yang merupakan Perbuatan hukum perdata Seperti yang saya jelaskan di awal Jadi kalau ada laporan pidana Tentang masalah hutang-hutang Seperti permasalahan ini Maka disinilah pentingnya Peran dari seluruh penegak hukum Untuk tidak memproses pidana Suatu perbuatan yang jelas-jelas adalah Perbuatan hukum perdata Demikian Sebutan hukum kali ini Semoga bermanfaat Dan nantikan video-video Sebutan hukum kali ini Tetapi jangan lupa Like Subscribe Dan share Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih